Indahnya saat yang taduh Maha dan tata Bapakku Kunaikan Bapak padanya Sehingga hatiku lega Di waktu bimbangan gantar Jiwaku aman dan segar Ku bebas dari saat taduh Di dalam saat yang taduh Indahnya saat yang taduh Dengan bahagia perlu Betapa rindu hatiku Kepada saat taduh aku Bersama orang yang kurus Ku cari wajah penegus Dengan gembira dan teguh Ku nanti saat yang taduh Indahnya saat yang taduh Benarku perohonanku Kepada yang maha benar Yang bersedia mendengar Sejak ku lihat wajahnya Ku yakin pada firmanya Dan menyerahkan bimbangku Di dalam saat yang taduh Masmur 87 ayat 1 sampai 7 Masmur Bani Korah Suatu nyanyian Di gunung-gunung yang kudus Ada kota yang dibangunkannya Tuhan lebih mencintai Pintu-pintu gerbang Sion Daripada segala tempat Kediaman Yaakub Hal-hal yang mulia Dikatakan tentang Engkau Yaakota Allah Aku menyebut rahap dan babel Di antara orang-orang yang mengenal aku Bahkan Filistea Tirus dan Etiopia Ini dilahirkan di sana Tetapi tentang Sion Dikatakan Seorang demi seorang Dilahirkan di dalamnya Dan dia yang maha tinggi Menegakkannya Tuhan menghitung pada waktu Mencatat bangsa-bangsa Ini dilahirkan di sana Dan orang menyanyi-nyanyi Sambil menari Beramai-ramai Segala mata airku Ada di dalammu Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Berjumpa kembali Di dalam Doa Pagi KKI Surya Utama 18 Oktober 2022 Sebelum bersama-sama kita Mendengarkan firman Tuhan Mari kita Satukan hati di dalam Doa Kita berdoa Ya Tuhan yang mengasihi kami Terima kasih untuk Kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Dan terima kasih untuk Hari yang baru Yang Tuhan juga nyatakan Bagi kami Dan saat ini ya Tuhan Sebelum kami melakukan Serangkaian aktivitas kami Tuhan yang menolong Dan memberkati kami Sehingga kami boleh menjadi Saksi Dimanapun kami berada Mari berkata-kata Atas kami ya Tuhan Karena kami Bersedia untuk Mendengarkannya Di dalam Kristus Kami berdoa dan bersyukur Amin Firman Tuhan Pada pagi hari ini Diambil dari 1 Petrus Pasal yang kelima Ayat 1 Sampai dengan yang ke sebelas Saya akan membacakan Bagi kita sekalian Aku menasihatkan Para penatua Di antara kamu Aku Sebagai teman penatua Dan Saksi peneritaan Kristus Yang juga akan Mendapat bagian Dalam kemuliaan Yang akan dinyatakan Kelak Kembalakanlah Kaunan domba Allah yang ada Padamu Jangan dengan Paksa Tetapi dengan Sukarela Sesuai dengan Kehandak Allah Dan jangan Karenamu mencari Keuntungan Tetapi dengan Pengabdian diri Janganlah kamu Berbuat seolah-olah Kamu mau Memerintah atas mereka Yang dipercayakan Kepadamu Tetapi hendaklah Kamu menjadi Teladan bagi Kawanan domba itu Maka kamu Apabila gembala Agung datang Kamu akan Menerima mahkota Kemuliaan Yang tidak dapat layu Demikian Juga lah Kamu Hai orang-orang muda Tunduklah Kepada orang-orang Yang tua Dan kamu semua Rendahkanlah dirimu Seorang terhadap Yang lain Sebab Allah Menentang orang Yang congkap Tetapi mengasihani Orang yang rendah hati Karena itu Rendahkanlah dirimu Di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu Ditinggitkannya Pada waktunya Serahkanlah segala Kekuatiranmu Kepadanya Sebab ia yang Memelihara kamu Sadarlah Dan berjaga-jagalah Lawanmu Si iblis Berjalan keliling Sama seperti Singai Yang mengaum-aum Dan mencari Orang yang Dapat Ditelannya Lawanlah dia Dengan iman Yang teguh Sebab kamu tahu Bahwa semua saudaramu Di seluruh dunia Menanggung penderitaan Yang sama Dan Allah Sumber segala Kasih karunia Yang telah Memanggil kamu Dalam Kristus Kepada kemuliaannya Yang kekal Akan Melengkapi Meneguhkan Menguatkan Dan mengokohkan Kamu Sesudah kamu Menderita Seketika lamanya Ialah yang Empunya kuasa Sampai Selama Lamanya Amin Sedemikian Jawab pembacaan Firman Tuhan Yang disebut berbahagia Dari setiap kita Yang bukan hanya Menjadi pendengar firman Tetapi menjadi pelaku-pelaku Firman Tuhan Ia lahir dengan nama Lusius Domisius Akhirno Barbus Di masa kecilnya Ayahnya meninggal Ibunya kemudian Menikah Dengan pamannya Yang bernama Claudius Yang adalah Seorang kaisar Roma Lusius tumbuh Dan besar Dalam pendidikan Dan lingkungan Kekaisaran Agripa Ibu Lusius Terus Membujuk Claudius Agar memanggil Anaknya Dengan sebutan Nero Sampai disini Bapak ibu Sudara-sudari Mungkin akan Segera bisa Menebak Ini adalah kisah Tentang seorang Kaisar Yang bernama Kaisar Nero Nah Tidak sampai Disitu saja Agripa Membujuk Claudius Agripa Juga Membujuk Agar Nero Kelak Menggantikan Posisi Claudius Sebagai seorang Kaisar Hingga pada suatu Hari Claudius Meninggal Tidak lama Kemudian Lusius Yang kemudian Lebih populer Dengan nama Nero Menjadi Kaisar Roma Di usianya Yang ke 17 tahun Mudah Sekali Awalnya Nero Adalah Kaisar Yang Mencintai Rakyatnya Ia memimpin Dengan Murah hati Dan Rasional Dia Dia menghilangkan Hukuman Mati Kemudian Menurunkan Pajak Mengizinkan Orang Yang diperbudak Mengajukan Keluhan Terhadap Tuhan Mereka Ia bahkan Seorang Pemimpin Yang Dikenal Sebagai Seseorang Yang Senang Memberikan Bantuan Kepada Kota-kota Yang Sedang Terkena Krisis Namun Sayang Drama Yang Ada Dalam Keluarganya Ternyata Membuyarkan Ideanya Sebagai Seorang Pemimpin Yang Rendahati Dan Mencintai Rakyatnya Intrig Dan Haus Kekuasaan Yang Ada Di Dalam Keluarganya Terus Menderaknya Relasi Dengan Ibunya Yang Tidak Harmonis Membuatnya Hilang Arah Pertarungan Sengit Antara Ibu Dan Anak Menjadi Keseharian Nero Hingga Pada Suatu Hari Ia Mendengar Kabar Bahwa Sang Ibu Menghasut Rakyat Untuk Membencinya Setelah Dengan Penuh Intrig Ia Membunuh Adik Dirinya Kini Ia Dengan Berbagai Intrig Membunuh Agripa Yang Adalah Ibunya Sendiri Semakin Hari Nero Memerintah Dengan Kejam Ia Selalu Bertindak Keras Terhadap Setiap Orang Yang Memberinya Kritik Dan Menunjukkan Ketidak Setiaannya Oleh Sebab Itu Oposisi Dalam Pemerintahan Kaisar Nero Pada Waktu itu Semakin Terkikis Sehingga Nero Berhasil Mengkonsolidasikan Kekuasaannya Keserakahan Dan Gaya Hidup Bersenang-senang Menguasainya Proyek Yang Artistik Dan Menghabiskan Banyak Uang Terus Dikejar Dan Dilakukannya Hingga Pada Suatu Hari Terjadilah Sebuah Kebakaran Di Sebuah Area Kota Yang Bernama Sirkus Maximus Dan Kemudian Kebakaran Meluas Di Berbagai Penjuru Kota Dan Setelah Kebakaran Usai Menariknya Tempat Itu Dibersihkan Dan Kemudian Mulai Dibangun Sebuah Istana Emas Rakyat Menaruh Curiga Bahwa Kebakaran Itu Adalah Pekerjaan Kaisarnya Sendiri Yaitu Nero Namun Nero Berhasil Meyakinkan Rakyat Bahwa Yang Membakar Itu Adalah Orang-orang Kristen Hal Ini Dikaitkan Dengan Kotbah-kotbah Tentang Kedatangan Tuhan Yesus Yang Katanya Akan Membumi Hanguskan Segala Sesuatu Gaya Kepemimpinan Nero Yang Menindas Dan Menekan Menjadi Latar Belakang Surat Petrus Yang Pertama Ini Diperhadapkan Pada Pemimpin Negara Yang Dikuasai Pemenuhan Napsu Dan Pementingan Ego Petrus Menawarkan Gaya Kepemimpinan Yang Lain Kepada Para Pemimpin Yang Ada Di Gereja Kala Itu Yaitu Para Penatua Penatua Adalah Jabatan Yang Penting Dan Terhormat Penatua Muncul Mula-mulanya Di masa Musa Saat Dimana Musa Membutuhkan Bantuan Untuk Mengurus Persoalan Bangsa Israel Kala Itu Penatua Sendiri Adalah Seorang Pengurus Sinagok Yang Memiliki Tugas Untuk Mendisiplinkan Anggota Sanhedrin Dan Penatua Seperti Anggota Dewan Kota Jika Terjadi Ketidakadilan Maka Mereka Yang Bertanggung Jawab Untuk Menyelesaikan Segala Urusan Mereka Bertanggung Jawab Terhadap Masalah Publik Kepada Para Pemimpin Ini Petrus Mengajak Untuk Memimpin Dengan Benar Dan Penukasi Oleh karena Situasi Di luar Gereja Situasi Di luar Orang Percaya Sudah Tertekan Karena Pemimpin Yang Kejam Maka Di dalam Gereja Di dalam Persekutuan Penatua Yang Adalah Pemimpin Gereja Diajak Untuk Memberikan Suasana Hangat Dan Menenangkan Bagaimana Caranya Pemimpin Itu adalah Anugerah Itu yang pertama Karena Pemimpin Adalah Anugerah Jangan Siasihakan Anugerah Tuhan Dalam Nasihatnya Petrus Mengingatkan Para Penatua Bahwa Kalau mereka Menjadi Pemimpin Itu adalah Sebuah Pemberian Jika Itu adalah Sebuah Pemberian Maka Petrus Mengajak Untuk Tidak Melakukan Segala Sesuatu Demi Popularitas Dan Mencari Keuntungan Sendiri Alih-alih Mencari Keuntungan Sendiri Pemimpin Diajak Untuk Merendahkan Diri Kata Merendahkan Diri Itu berasal Dari Sebuah Kata Yang Menggambarkan Sesuatu Yang Diikatkan Dengan Sebuah Simpul Dan Kata Ini Menunjuk Sebuah Celemek Yang Waktu Itu Biasa Digunakan Oleh Hamba Celemek Ini Juga Menunjukkan Kain Yang Diikatkan Pada Pinggang Tuhan Yesus Kalah Hendak Membasuh Kaki Para Muridnya Kata Ini Juga Menunjukkan Sebuah Kain Panjang Yang Kemudian Disebut Stola Yang Adalah Tanda Kehormatan Dan Popularitas Dua Penggambaran Ini Hendak Menunjukkan Bahwa Menjadi Seorang Pemimpin Umat Itu Memang Pemberian Yang Membuat Seseorang Terhormat Dan Menjadi Populer Namun Kehormatan Dan Kepopulerannya Bukan Terletak Pada Penampilan Luar Tetapi Pada Sikap Yang Mau Melakukan Hal Yang Rendah Remeh Dan Receh Mungkin Bagi Sesama Seperti Yang Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Kepada Sesama Yang Kedua Pemimpin Itu Adalah Seorang Gembala Tema Besar Dalam Surat Petrus Adalah Tentang Allah Yang Adalah Gembala Yang Aguk Seorang Gembala Tentu Relah Mengorbankan Dirinya Untuk Domba Dombanya Bukan Sebaliknya Seorang Gembala Tidak Pernah Akan Menguasai Dombanya Justru Seorang Gembala Akan Menolong Dan Petrus Mengajak Umat Waktu Itu Untuk Melihat Tuhan Sebagai Gembala Yang Aguk Dengan Kata Lain Petrus Mengajak Orang Percaya Menjadi Gembala Sebagaimana Allah Menjadi Gembala Bagi Umatnya Allah Yang Turut Menderita Bagi Umatnya Maka Para Gembala Pun Relah Untuk Berpihak Kepada Mereka Yang Menderita Baik Karena Penderitaan Tubuh Maupun Karena Kesedihan Hati Yang Ketiga Pemimpin Itu Meyakini Bahwa Meski Tangan Nero Adalah Tangan Yang Kuat Untuk Menganiaya Dan Mendera Umat Namun Tangan Tuhan Lebih Kuat Maka Petrus Mengajak Untuk Tidak Lari Dari Penderitaan Hidup Lewat Penderitaan Tuhan Mengokohkan Umatnya Kata Mengokohkan Dalam Bahasa Aslinya Menunjukkan Pada Peletakan Pondasi Bangunan Dengan Kata Lain Lewat Penderitaan Allah Sedang Membentuk Dan Membangun Manusia Menjadi Pribadi Yang Kuat Tangguh Dan Menjadi Berkat Bapak Ibu Saudara-saudari Yang terkasih Berbicara Tengah Pemimpin Mungkin Jari Kita Akan Segera Menunjuk Namun Tunggu Saat Jari Kita Menunjuk Orang Lain Ada Tiga Jari Yang Sedang Menunjuk Kepada Diri Kita Apa Artinya Firman Tuhan Hari Ini Tidak Sedang Membicarakan Orang Di Luar Kita Namun Firman Tuhan Hari Ini Sedang Membicarakan Diri Kita Sendiri Tema Kita Hari Ini Pemimpin Itu Titik 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 Maka Saya Mengajak Untuk Mengisi Titik Titiknya Itu Dengan Nama Kita Pemimpin Itu Kartika Patrisia Itu Nama Saya Pemimpin Itu Saya Jika Saya Adalah Pemimpin Maka Kita Diajak Untuk Melihat Bahwa Apapun Yang Saat Ini Menjadi Tugas Dan Tanggung Jawab Kita Itu Adalah Anugerah Tuhan Jangan Pernah Siasihakan Anugerah Tuhan Bukan Bukan Karena Kehebatan Kita Kegagahan Kita Baik Rupa Kita Kita Bisa Menjadi Seperti Sekarang Oleh Sebab Itu Ingat Selalu Bahwa Semua Adalah Pemberian Tuhan Tuhan Bisa Kapan Saja Mengambil Apa Yang Dianugerahkan Kepada Kita Ketika Kita Menghayati Bahwa Segala Sesuatu Itu Adalah Anugerah Tuhan Maka Kita Diajak Menjadi Gembala Bagi Sesama Kita Menjadi Gembala Yang Rela Menemani Mereka Yang Tersisi Dan Terpinggirkan Menjadi Gembala Yang Menyambut Sesama Yang Berbeda Dengan Hangat Dan Penuk Kasih Menjadi Gembala Bagi Sesama Dengan Memperhatikan Sikap Dan Tutur Kata Yang Tidak Melukai Sesama Dan Hidup Sebagai Seorang Pemimpin Yang Memimpin Diri Sendiri Tentu Kita Diperhadapkan Pada Situasi Yang Tidak Selalu Membuat Kita Gembira Kita Sudah Berusaha Hidup Sebaik Mungkin Dan Seluruh Mungkin Kok Yang Masih Ada Saja Yang Menjadi Pergumulan Kita Atau Kita Diberhadapkan Pada Orang-orang Seperti Nero Yang Seolah Menindas Kita Dengan Keegoisannya Ingatlah Selalu Bahwa Tuhan Mengokohkan Kita Lewat Setiap Pergumulan Yang Sukar Dan Menyakitkan Tuhan Tidak Tidur Tuhan Tahu Saat Kita Berteriak Saya Tidak Kuat Dan Di saat Itulah Ia Mengokohkan Kita Dengan Demikian Kita Menjadi Pemimpin Bagi Diri Kita Sendiri Yang Kemudian Kita Boleh Menjadi Berkat Bagi Orang-orang Di Sekitar Kita Ya Tuhan Yang Mengasihi Kami Kami Bersyukur Untuk Setiap Hal Yang Tuhan Percayakan Kepada Kami Seperti Keluarga Pekerjaan Relasi Dan Pelayanan Dan Dengan Itu Semua Kami Boleh Semakin Dikokohkan Menjadi Pemimpin Yang Berdampak Bagi Sekitar Kami Kami Berdoa Bagi Para Pemimpin Di Negeri Ini Mereka Yang Berupaya Untuk Memimpin Dan Mengarahkan Negeri Ini Menjadi Lebih Baik Berkatilah Mereka Sehingga Setiap Niatan Yang Mereka Miliki Biarlah Tuhan Yang Menambahkan Ketulusan Di Dalam Hati Mereka Dengan Demikian Para Pemimpin Di Negeri Kami Menjadi Pemimpin Yang Tidak Mencari Keuntungan Bagi Dirinya Sendiri Kami Kami Berdoa Mengembalakan Satu Sama Lain Berikan Kepada Kami Semangat Untuk Menjadi Teladan Dalam Hidup Berkomunitas Sehingga Dengan Kesediaan Kami Untuk Saling Mengembalakan Kami Menjadi Berkat Bagi Sesama Dan Nama Tuhan Dimuliakan Melalui Komunitas Kami Kami Berdoa Untuk Setiap Kami Yang Sedang Bergumul Dengan Keadaan Ekonomi Dalam Keluarga Kami Ya Tuhan Tambahkan Hikmat Kepada Kami Sehingga Kami Boleh Bersyukur Untuk Segala Sesuatu Yang Ada Di Tangan Kami Yang Telah Tuhan Berikan Kami Berdoa Bagi Kami Yang Sedang Merintis Usaha Tidak Mudah Lika-liku Yang Karus Kami Alami Oleh Sebab Itu Tolonglah Kami Untuk Memiliki Ketangguhan Karena Di Dalam Pergumulan Usaha Kami Tuhan Mengokohkan Kami Kami Berdoa Untuk Keluarga Kami Yang Bergumul Di Dalam Kesehatan Berikanlah Kepada Mereka Sukacita Yang Melimpah Sehingga Mereka Memiliki Kekuatan Untuk Melakukan Hal-hal Yang Diperlukan Untuk Mendukung Pemulihan Kesehatannya Ya Tuhan Dengarkanlah Doa Kami Di Dalam Kristus Kami Berdoa Dan Bersyukur Amin Kasih Tuhan Mengiringimu Dan sayangnya Merindungimu Jangan Tuhan Pegang Di Dalam Hidupmu Majulah Dalam Terang Basinya Derang Terang Europe kein Pasinya Jangan 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 Terang dis Jangan Jangan Terima kasih.